Assalamualaikum Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Di sini saya pakai 600 gram tepung terigu protein sedang 400 gram kacang tanah yang kulitnya sudah dikupas 250 gram gula pasir, ini bisa diganti dengan gula halus Kemudian setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh garam Dan minyak goreng secukupnya Di sini saya sediakan 275 ml minyak goreng Sekarang kita sangrai kacang tanah Kita sangrai pakai api sedang sampai berwarna agak kecoklatan Oke cukup seperti ini aja Sekarang kita angkat kacang tanahnya Selanjutnya kita sangrai tepung terigu Kita sangrai pakai api sedang cenderung kecil Kita sangrai sampai tepung terigunya terasa ringan Oke sekarang kita angkat tepung terigunya dan kita tunggu dingin Setelah kacang tanahnya dingin Sekarang kita blender Kita campurkan juga gula pasir Garam dan vanili bubuk Dan sebagian minyak goreng Setelah itu kita blender sampai halus Setelah selesai kita blender Kita tuangkan adonan kacangnya ke dalam wadah kosong Kita campurkan tepung terigu Ini kita campurkan sebagian dulu Setelah itu kita aduk sampai rata Kita tuangkan lagi ya semua tepung terigunya Kemudian kita campurkan minyak goreng Minyak gorengnya kita campurkan secara bertahap Setelah itu kita aduk sampai rata Kita tuangkan lagi ya minyak gorengnya Sekarang saya mau uleni adonannya pakai tangan Apabila adonannya sudah bisa dibentuk Kita hentikan pemakaian minyak gorengnya Ini adonannya sudah bisa dibentuk Ini sisa minyak gorengnya sebanyak 50 ml Jadi minyak goreng yang kita gunakan sebanyak 225 ml Di sini saya sudah siapkan loyang Sekarang kita olesi loyangnya dengan margarin Kemudian di sini saya sudah siapkan juga plastik Sekarang kita ambil adonan secukupnya Setelah itu kita giling Di sini saya giling pakai gelas plastik Kita giling adonannya sampai ketebalan kira-kira setengah cm Atau jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal Kemudian kita cetak Caranya kita tekan cetakannya seperti ini Kemudian kita susun kue kacangnya di atas loyang Kita cetak lagi ya sampai adonannya habis Setelah adonannya selesai kita cetak Sekarang kita beri olesan bagian atasnya Di sini kita gunakan 2 butir kuning telur 3 sendok makan susu kental manis Dan 6 sendok makan minyak goreng Setelah itu kita kocok lepas Kemudian kita olesi bagian atas kue kacangnya Selanjutnya kita beri topping bagian atasnya Supaya terlihat lebih cantik Di sini saya pakai biji wijen Setelah selesai kita beri topping Sekarang siap untuk kita panggang Di sini saya sudah panaskan oven tangkring selama 10 menit Sekarang kita panggang kue kacangnya Kita panggang pakai api sedang cenderung kecil selama 20 menit Setelah 20 menit kita pindahkan kue kacangnya Loyang yang bagian tengah kita pindahkan ke bagian bawah Dan loyang bagian bawah kita pindahkan ke bagian tengah Setelah itu kita panggang lagi selama 15 menit atau sampai matang Dan bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 15 menit kita angkat kue kacangnya Ini kue kacangnya sudah matang Sekarang kita angkat kue kacangnya Setelah itu kita tunggu dingin Baru setelah itu kita simpan di dalam toples Oke kawan mau masak Ini dia kue kacangnya sudah jadi Bagian bawahnya tidak gosong Dan warnanya pas Kuenya kokoh tidak ada yang hancur Aroma kacangnya harum Dan kuenya lembut Rasanya enak Langsung lumer di mulut Manisnya pas dan ada rasa gurihnya Pokoknya kuenya enak banget Sekarang kita simpan di dalam toples Seperti biasa kita beri pengawet makanan herbal Karena ini untuk dijual Supaya kuenya lebih awet tahan lama Sekian dulu memasak Mayaro sekali ini Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa di like subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Supaya channel saya bisa lebih berkembang Dan tolong loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih dan Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati